Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Data? Apa kabar Petugas Sensus Pertanian 2023? Di video kali ini saya khusus akan membahas bagaimana cara untuk membantu perhitungan teman-teman di blok 4. Tanaman Semusim, Tanaman Pangan, Hortegultura, dan Perkebunan pada pengisian L2 UTP ST2023. Oke, sebelum ke pembahasannya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya untuk update-update video dari saya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya setelah bumper berikut ini. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya di lapangan? Semoga tetap semangat untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Sensus Lapangan Pertanian ST2023. Oke, dalam perhitungan blok 4, Tanaman Semusim, Tanaman Pangan, Hortegultura, dan Perkebunan, di sini kita harus mengisi kolom 402 sampai ke 421. Nah, di sini ada istilah Subron. Apa itu Subron? Pasti kalau yang ikut produksi ataupun rutinan di Ubinan, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Subron, bagaimana cara perhitungannya. Nah, dalam setahun itu, di BPS itu, ada 3 Subron ya. Yang pertama itu adalah Subron 1, yaitu Januari, April, dan Subron 2 ada Mei sampai dengan Agustus, terus Subron 3 ada September sampai dengan Desember. Di sini ada 4 bulanan, dan dibagi menjadi 3 Subron dalam 1 tahun. Nah, cakupannya pada sensus pertanian ini, Subron 1 yaitu Januari, April 2023, Subron 2-nya Mei sampai dengan Agustus 2022, dan Subron 3-nya yaitu September sampai dengan Desember 2022. Karena di sini, apakah mengusahakan tanaman semusim, tanaman pangan, portikultura, perkebunan, pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Jadi, pada sensus pertanian 2023 ini, ada batasan setahun yang lalu, dari 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Nah, di sini saya akan memberikan cara mudah ataupun cara dengan aplikasi yang sudah ada untuk teman-teman mengisi dan menghitung dari hasil wawancara di lapangan untuk menuangkan ke lembar L2 UTP ST 2023. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke, mari kita akan mulai caranya. Yang pertama, teman-teman, tentunya kalau petugas PPS itu harus mempunyai HP Android. Nah, di sini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang sudah memiliki HP Android yang digunakan untuk ke lapangan. Ini kita masuk saja langsung saja ke Play Store. Kita klik di Search Pencarian. Lalu, kita akan klik Gangster. Di sini ada muncul ya, Gangster BPS, Gangster ST 2023. Sama saja, semuanya kita akan klik coba yang Gangster BPS. Nah, kita akan muncul Gangster BPS Jawa Timur. Seperti ini tampilannya. di mana kode komoditas ST 2023 dan simulasi perhitungan luas dan panen tanaman semusim. Ini ada highlight-nya ya. Ada padi ladang, tanaman, dan komoditas ST 2023. Yang kita akan gunakan yaitu di bagian simulasi. Oke, di sini ratingnya 4,2 ya. Kita akan install. Oke, setelah aplikasinya terinstall, ini dia sudah terinstall ya, Gangster V4.0. Kita buka. Nah, ini tampilan depannya ya. ST 2023 Gangster. Gamblang Komoditas Sensus Pertanian 2023 versi 4.0. Lalu, di bawahnya ada Master Wilayah, ada jadwal mingguan petugas, ada komoditas, ada beranda, ada simulasi. Nah, yang kita akan gunakan yaitu adalah simulasi yang lamanya seperti kalkulator di pojok kanan bawah. Kita pijit. Lalu akan muncul simulasi. Ada konversi, ada simulasi. Semuanya bisa digunakan ya. Ada komoditas, beranda, dan simulasi juga. Kita pijit yang simulasi dengan gambar, papan, grafik. Nah, ini kita sudah menggunakan mode simulasi dari Gangster. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Misalnya, kita sudah ada contoh soalnya ya. Kita akan buat saja langsung. Di sini kita akan buat tabel. Di bawah luas tanam meter persegi, ada sistem panen. Nah, di bawahnya ada buat tabel. Kita klik buat tabel, lalu muncul seperti ini. Contoh yang akan kita gunakan adalah 3 bidang ya, teman-teman. Yang pertama, bidang pertama, yaitu bulan panennya, kita akan bulan panennya yaitu Juni 2022. Lalu bulan tanamnya yaitu Februari 2022. Nah, komoditas apa yang ditanam? Yaitu padi inbrida, contohnya ya. Kita cari di sini banyak ya. Jadi, dari A sampai dengan Z. Tapi, nggak ada Z, jadi sampai W kalau di sini tuh. Nah, padi sawah inbrida. Lalu, luas tanamnya, misalnya di sini adalah 1400 meter persegi. Lalu, sistem panennya. Nah, di sini sistem panen bisa dipanen sendiri sesuaikan dengan yang ada di L2. Ada di Ijonkan, dan lain-lain. Kita satu ya, dipanen sendiri. Lalu, luas panennya, ini kita contohnya sama ya, misalnya untuk Subron yang ini dan di bidang yang satu ini. Dan volume produksinya, kita contohnya 500. Nilai produksinya dalam ribu ya, sama seperti di dokumen, yaitu 2500. Misalnya, harganya di sini segitu. Lalu, nilai produksi ikutannya di sini kita tuliskan 0, karena tidak ada produksi ikutan, misalnya. Lalu, kita Submit. Nah, ini bidang pertama sudah. Lalu, kita akan bidang kedua. Bidang kedua, ketika ditanyakan ke pemiliknya, misalnya, bulan panennya sama ternyata, dalam waktu yang sama. Juni 2022, masa tanamnya Pebubuari 2022, komputasi yang ditanamnya juga padi inbrida, lalu, luas tanamnya di sini, kita contohkan, misalnya, berbeda. Dia 1300 meter persegi. Luas panennya di sini, 1300 juga. Panennya sama ya, di sini dipanen sendiri. Volume produksinya, yaitu, 450, nilai produksinya, 2250, nilai produksi ikutannya adalah 0. Lalu, kita Submit. Nah, ini bidang yang ketiga, dalam waktu yang berbeda. Contohnya, di sini saya, akan pilih, masa panennya itu, Februari 2023, dan bulan tanamnya itu, sekitar, Oktober 2022. Komputasi yang ditanam, yaitu padi inbrida. Lalu, luas tanamnya di sini, kita tuliskan, 1400. Misalnya, 1400 ya. Luas panennya juga sama, sistem panennya juga sama, satu dipanen sendiri, volume produksinya, di sini dia mendapatkan, 500 juga. Lalu, nilai produksinya, yaitu, 2.500. Nilai produksi ikutannya tidak ada, anggap saja 0, kita Submit. Oke, kita sudah muncul, 3 bidang, yang kita telah buat tadi. Ini tabelnya, 1, 2, 3, nomornya, nomor bidangnya, 1, 2, 3, ini adalah rincian, dari, apa yang tadi kita buat. Subron tanamnya 1, 1400, yang bidang pertama, 500. Nah, ini teman-teman, bukan yang dipindahkan ke L2, tapi yang dipindahkan ke L2, nanti adalah yang setelah diproses ya. Nah, ini, dari 3 bidang yang tadi, karena ada 2 bidang, yang, 1 Subron yang sama, atau, 1 masa, panen dan masa tanam sama, jadi, hanya dipindahkan, 2 baris saja. Kodenya, 1, 1, 104, perisawah inbrida, Subron tanamnya 1, 2022, luas tanamnya tadi, 1400, ditambah 1300, menjadi 2700, sistem panennya, nah, ini sistem panennya di sini, karena, cuma, 1, jadi, dipanen sendiri, nggak usah multiple ya, kalau di kita, tapi, nggak tahu di tempat teman-teman. Jadi, tulisnya 1 aja, di sini kan 1,1 ya, seharusnya, 1 aja, karena dipanen, sendiri, sama-sama, di Subron yang sama. Nanti kita tanya, koseka masing-masing saja ya, kalau yang ini ya, kalau sistem panennya, karena, seharusnya, kalau di kita tuh, cuma 1 aja, ditulisnya, nggak usah multiple seperti ini, kalau, dengan sistem yang sama. Subron panennya adalah 2, tahun panennya 2022, luas panennya tadi, 1400, tambah 1300, yaitu 2700, polum produksinya, yaitu 950, karena yang bidang pertama adalah 500, bidang kedua adalah, 450, lalu nilai produksinya, menjadi 4750, dijumlahkan ya, jadi bidang satu, bidang dua itu, dijumlahkan, karena, di waktu, tanam sama, dan waktu panen juga sama, di Subron yang sama. Nilai ikutannya 0, nilai hijau juga 0, nah ini bidang yang ketiga itu, dipisah sendiri ya, karena dia, adalah, bidang yang ketiga, di Subron yang berbeda, karena Subron tanamnya dia itu, di Subron 3 2022, luas tanamnya 1400, sistem panennya, si panen sendiri, sama ya, Subron panennya, 1, tapi, tahunnya, 2023, luas panen 1400, polum produksi 500, nilai produksi 2500, nilai ikutannya 0, nah ini dia, yang dipindahkan, ke L2, teman-teman, di blok 4, oke sobat data, itu, hanya contoh, cara penginstalan, dan, cara menggunakan, aplikasi, gangster, untuk pengisian, blok 4, tanaman semusim, tanaman pangan, fortifultura, dan perkebunan, nah, nanti di video selanjutnya, kita akan bahas, bagaimana, dengan Subron yang berbeda, bagaimana, cara pemanenan, misalnya, ada yang dipanen sendiri, ada yang diijonkan, ada yang ditebaskan, ada yang dipusokkan, ataupun, tidak dipanen, ataupun, belum dipanen, nanti kita akan bahas, beberapa bidang, misalnya, 5 bidang, 4 bidang, 10 bidang, mungkin, nanti kita akan bahas videonya, agar tidak panjang, di video selanjutnya, oke, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, video dari saya, ini hanya, tricks and tips, agar bisa membantu, teman-teman, dalam pengisian, blok 4, di, lembar, L2, UTP, 2023, sekian, videonya, mudah-mudahan bermanfaat, bila ada salah-salah kata, minta maaf, yang sebesar-besarnya, bisa disusikan, dengan, koseka masing-masing, ataupun, PJ kecamatan masing-masing, ataupun, PML masing-masing, tentang, cara perhitungan seperti ini, hatun-hun, mudah-mudahan, video ini bisa membantu, yang belum like, jangan lupa like, yang belum share, jangan lupa share, video ini bila bermanfaat, see you next video, tetap semangat, para pejuang data Indonesia, Sensus Pertanian 2023, mencatat pertanian, untuk kedaulatan pangan, dan sejahteraan petani, indah channel pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video, sub indo by broth3rmax